Terima kasih. Tapi, pernahkah kita berpikir capaian Indonesia apa saja di bidang hukum selama 15 tahun tersebut? Nah, ada 15 poin penting yang berhasil kami kumpulkan. Poin-poin ini, meski bukan berarti tanpa kritik, merupakan bukti usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan reformasi hukum. Mari kita mulai. Indonesia adalah negara terbesar yang memilih presidennya secara langsung. Berdasarkan Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Betul, Indonesia, bukan India, Amerika Serikat, Brazil, apalagi Cina. Apalagi, Pasal 7 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadikan presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Tidak ada lagi kekuasaan berpuluh tahun oleh orang yang sama. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 Ayat 5, kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyatnya. Setujukah Anda bahwa pengaturan ini membuat warga semakin berdaya dibandingkan masa lalu? Kini kita bebas membaca berita apapun. Pers bebas terbit tanpa dihantui pencabutan izin usaha pers. Pada masa lalu, pers bisa seketika dicabut izin usahanya, seperti yang terjadi pada majalah Tempo, Editor, dan tabloid detik pada 1994. Kebebasan pers merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang lahir sejak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengadopsian prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih lengkap kini telah tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu capaian reformasi adalah pembentukan institusi baru di negara ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang merupakan hasil dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C. Kini, melalui Mahkamah Konstitusi, warga dapat menggugat ketentuan dalam Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, atau biasa disebut dengan judicial review. Contohnya Mutolib, seorang tukang parkir pasar monokromo Surabaya, mengajukan permohonan Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pak Mutolib merasakan kesulitan dengan rumitnya birokrasi, serta mahalnya biaya pengurusan akte kelahiran. Akte kelahiran berfungsi untuk memberikan seseorang pengakuan, serta jaminan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum, karena dirinya telah tercatat oleh negara. Akhirnya, MK mencabut Pasal 32 itu. Pembentukan institusi baru lainnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, pada tahun 2002. Korupsi sudah menggerogoti negara kita sedemikian parahnya, sehingga membutuhkan langkah luar biasa dalam penanganannya. Tercatat sampai akhir 2011, KPK berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp152,9 triliun. Bayangkan, angka itu bahkan masih melebihi jumlah APBD DKI Jakarta sejak 2010-2013 yang digabung. Tak hanya itu, sejak 2004, tercatat 107 pejabat eselon atas, 40 kepala daerah atau wakil, dan 65 anggota DPR atau DPRD yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan tipikor. Reformasi telah membawa iklim baru di peradilan. Dahulu, sebelum reformasi, pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia diatur oleh dua lembaga. Untuk urusan perkara, diatur oleh Mahkamah Agung. Sementara untuk urusan manajemen, diatur oleh Kementerian. Saat ini, semua pengadilan cukup diatur oleh Mahkamah Agung saja. Pengaturan satu atap seperti ini membuat peradilan menjadi lebih independen. Tidak hanya itu. Dahulu, apabila kita ingin mengkaji ulang suatu peraturan di bawah undang-undang, ada batas jangka waktunya. Saat ini, hal itu selalu bisa dilakukan bebas tanpa batasan jangka waktu. Meski demikian, Mahkamah Agung tidak bekerja tanpa kontrol. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen membuat kita memiliki komisi yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim. Selain mencalonkan hakim agung, komisi yudisial juga menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim yang menyeleweng agar bisa ditindak. Sementara itu, pada era reformasi juga telah dilakukan amandemen pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat adanya sistem bicameral, yaitu sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD bertugas menyuarakan kepentingan daerah dalam penyusunan undang-undang. Artinya, struktur MPR kita kini merupakan gabungan antara DPD dan DPR. Komposisi DPD dan DPR semuanya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keterwakilan kita di lembaga perwakilan menjadi lebih nyata. Bandingkan pada masa lalu, ada utusan golongan atau daerah dan fraksi TNI atau Polri yang ditunjuk langsung tanpa kejelasan konstituen. Peran anggota legislatif kita, baik di DPD maupun di DPR, juga ditingkatkan. Peran itu meliputi peran pengawasan, anggaran, dan juga legislasi. Kewenangan ini menyimbangkan peran pemerintah dan Pemda dalam menjalankan pembangunan negara. Reformasi memiliki capaiannya sendiri yang berwarna, misalnya sisi pluralisme. Berkat jasa Presiden Gus Dur kala itu, saudara-saudara kita warga keturunan Cina bisa dengan bebas merayakan hari besar Imlek dan mengekspresikan budaya mereka. Namun, agenda penting bangsa bukan berarti tuntas dengan reformasi. Tantangan masih menghadang dan semakin bertambah. Pelanggaran HAM dari masa lalu masih menjadi tunggakan pemerintah, seperti penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 98 di Jakarta yang hingga kini masih gelap. Terbunuhnya Munir, aktivis hak asasi manusia, pernah disebut sebagai ujian sejarah oleh Presiden SBY. Namun hingga kini siapa pelaku sebenarnya tidak pernah terungkap dengan jelas. Semua capaian reformasi kita terjadi dengan jerih payah. Bayang-bayang masa lalu selalu hadir dan menggoda kita untuk abai akan capaian ini. Beranikah kita semua melawan lupa agar capaian reformasi ini bisa dinikmati terus oleh generasi penerus? Terima kasih telah menonton!